Intro Adab Jum'at yang ke-9 Yaitu An Yura'iyah Fi Gudwetil Jum'ah Memerhatikan Tadkala menjadi makmum Pada hari Jum'at Atau Selain khotib Memerhatikan apa yang sudah disebutkan Di pertemuan-pertemuan atau pembahasan sebelumnya Maka jika Makmum Mendengarkan bacaannya imam Maka hendaknya Ia tidak membaca Kecuali hanya fatihah Ini baik sholat biasa Ataupun sholat jum'at Jadi kalau dia Mendengarkan bacaannya imam Maka Tugasnya makmum Hanya membaca surat Al-Fatihah Selebihnya mendengarkan bacaan imam Kemudian kalau sudah selesai daripada sholat Jum'at Maka hendaknya Imam dan makmum Itu membaca Tujuh kali dari surat Al-Fatihah Tujuh kali daripada surat Al-Ikhlas Yaitu Kul'allahu ahad Tujuh kali dari surat Kul'a'udu berab bin falak Dan tujuh kali daripada surat Kul'a'udu berab bin nas Jadi selesai dari sholat jum'at Itu disunahkan Untuk membaca Tujuh kali surat Fatiha Tujuh kali surat Al-Ikhlas Tujuh kali surat Al-Falak Tujuh kali surat An-Nas Diriwayatkan dari sebagian salaf Siapa yang membaca Surat-surat tersebut Setelah surat Jum'at Dijaga Dari Jum'at Ke Jum'at Dijaga oleh Allah Dari Jum'at Yang dia baca Ke Jum'at Berikutnya Nah Dijaga dari segala sesuatu Yang merugikan Dari segala sesuatu Yang Merusak Kemudian Apa yang dia baca ini Menjadi benteng Ia dari setan Dilindungi Dibentengi Berkat Apa yang dia baca Dari surat-surat Al-Quran ini Dari setan Dari Jum'at ke Jum'at Kemudian setelah membaca Surat-surat tersebut Disunahkan Membaca Allahumma Ya Ghaniyu Ya Hamid Ya Mubdi'u Ya Mu'id Ya Rahimu Ya Wadud Agnini Bi Halalikan Haramik Wabita'atikan Ma'asyatik Wabifadlikah Aman Siwak Adik mengatakan Agnini Bi Halalikan Haramik Wabifadlikah Aman Siwak Tanpa Apa Wabifadlikah Wabifadlikah Ma'asyatik Nah ini dibaca Empat Kali Dikatakan Barang siapa Yang melazimi Doa ini Maka Allah Akan Cukupkan dia Daripada Makhlubnya Dan Allah Akan memberikan Ia rizki Tanpa Ia duga Jadi setelah membaca Surat-surat Tadi itu Al-Fatihah Al-Ikhlas Al-Farak Dan An-Nas Dilanjut dengan doa Allahumma Ya Ghani Ya Hamid Ya Mnudiu Ya Mu'id Ya Rahim Ya Wadud Agnini Bi Halalikan Haramik Wabifadlikah Aman Siwak Atau Agnini Bi Halalikan Haramik Wabita'atikan Ma'asyatik Wabifadlikah Aman Siwak Empat Kali Nah ini Faedahnya Allah akan Cukupkan dia Daripada Makhlubnya Dan Allah Akan memberikan Ia rizki Tanpa Ia Duga Itu ada Tapi ini Banyak Ditinggalkan Terkadang Ada Khotib Salam Baca Fatihah Sekali Langsung Afdhul Jumat Baca Baca Ini Itu Buatan Kita Tapi Ini Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Wasallam Ada Lagi Cuma Membacanya Beberapa Kali Fatihah Beberapa Kali Alikhlas Beberapa Kali Ini Gak Apa-apa Semuanya Gak Ada Masalah Tapi Menjalankan Sesuai Apa yang Diajarkan Itu Lebih Bagus Seperti Pasien Menerima Dan Menjalankan Apa yang Dikatakan Oleh Dokter Oh Ini Diminum Tiga Kali Satu Dalam Satu Hari Isu Itu Jalankan Kalau Kita Buat Buat Sendiri Apalagi Menambah Anak Minum Satu Tapi Minum Dua Tiga Kali Dua Overdosis Rusak Badan Kita Kenapa Kandungan Obat Dokter Lebih Mengetahui Daripada Kita Makanya Jalankan Sesuai Sampai Sampai Dua Sampai Dua Terima kasih.